Perkembangan dari berita yang mungkin juga rekan-rekan semuanya sudah mengetahui bahwa sekitar pukul 16.30 tadi telah kita lakukan tindakan tegas terhadap pelaku teror yang mencoba melakukan aksi di Mabes Polri. Adapun kronologisnya kurang lebih sejam 16.30 tadi ada seorang wanita yang berjalan masuk dari pintu belakang kemudian yang bersangkutan kemudian mengarah ke pos gerbang utama yang ada di Mabes Polri yang bersangkutan kemudian anggota yang ada di pos jaga dengan melakukan penembakan sebanyak 6 kali dua kali tembakan kepada anggota yang ada di dalam pos, dua kali yang ada di luar dan menembak lagi ditemukan identitas yang bersangkutan bernama ZA kita umur 25 tahun alamat di Jalan Lapangan Tembak Kelapa II Wetan, Kecamatan Ceratas, Kota Jakarta Timur kemudian kita cek berdasarkan identifikasi sidik jari dan face recognition ternyata memang identitasnya sesuai kemudian dari hasil profiling terhadap yang bersangkutan maka yang bersangkutan ini adalah tersangka atau pelaku lone wolf yang berideologi radikal ISIS yang dibutuhkan dengan postingan dari hasil pendalaman dan penggeledahan kalau kita dapatkan beberapa temuan terkait dengan barang yang di bawah mungkin rekan-rekan tadi lihat yang bersangkutan membawa map kuning di dalamnya ada amplop bertuliskan kata-kata tentu dan kemudian juga yang bersangkutan memiliki Instagram yang baru dibuat kata-kata di WA grup keluarga bahwa yang bersangkutan akan pamit jadi dan mengusut tuntas terhadap kemungkinan adanya kelompok jaringan yang terkait dengan tersangka ini oleh karena itu sekali lagi dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada seluruh anggota masyarakat namun demikian tingkatkan kewaspadaan tingkatkan sistem pengamanan baik di markas komando maupun pada saat melaksanakan tugas di lapangan jadi kami minta untuk rekan-rekan seluruhnya tetap memberikan layanan total kepada masyarakat kemudian saya sampaikan juga bahwa sampai hari ini kejadian bom di Makassar sampai dengan hari ini sudah kita amankan 13 orang dimana satu orang atas inisial W adalah pelaku otak pengerakit bom ini sudah kita amankan kemudian di Jakarta sendiri saat ini sudah kita amankan 5 dan di BIMA 5 juga sehingga total sampai hari ini ada 23 orang dari 3 tempat tersebut dan ini akan terus kita kembangkan dan kita usut sampai tuntas mungkin demikian sementara yang bisa kita sampaikan dan nanti untuk perkembangannya akan kita informasikan lebih lanjut Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih